Jangan-jangan kita juga selalu berhak, merasa berhak, minta diampuni, tapi kita tidak mau mengampuni. Dan dalam berada nekaris ini saya ingin mengajak kita semua, ini mumpung di masa berapa, sekah masa pertobatan, ya pasti kita mohon rahmat, kerendahan hati, supaya kita berani, kita mau minta maaf, memaafkan, minta ampun dan mengampuni. Supaya taubat kita menjadi taubat yang nyata, bukan hanya taubat di kamar pengakuan, tapi dalam sikap nyata kita, inilah pertobatan kita. Menyadari kelemahan kita dengan rendah hati, lalu kita minta maaf, minta ampun, dan dengan semangat rendah hati yang sama, kita memberikan maaf dan juga mengampuni. Mulai saja dari keluarga-keluarga kita, pasangan hidup kita, orang tua kita, anak-anak kita, karena bisa jadi di sana ada persoalan, yang membutuhkan sungguh keberanian, kerendahan hati untuk mengampuni dan diampuni. Bapak-Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, selamat pagi. Kesadaran akan kebaikan Allah, sekaligus kesadaran akan kelemahan diri kita, mengajak kita untuk senantiasa semakin berpasrah kepada Allah, karena kita tahu, tanpa bantuan rahmat Allah, kita tidak akan mampu berbuat apapun. Marilah kita awali perayaan kita ini dengan menyesali dosa kita. Kita mohon belas kasih pengampunan Tuhan, supaya kita semakin layak dihadapannya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, janganlah kau tarik rahmatmu dari kami, tetapi buatlah kami semakin layak menjadi abdimu yang setia, dan boleh senantiasa memberoleh bantuanmu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan dikau dalam bersatuan dengan roh kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kerendahan hati adalah salah satu keutamaan Kristiani. Menjadi orang yang rendah hati adalah artinya sama dengan menjadi orang yang berkenan dihadapan Allah. Kalau kerendahan hati adalah sikap atau keutamaan Kristiani, hal ini sangat berlawanan dengan kesombongan. Kalau kesombongan menjadi sumber kedosaan, sebaliknya kerendahan hati adalah sikap yang membuat kita semakin jauh dari kejatuhan terhadap dosa. Saudara sekalian yang terkasih, kalau kita melihat bacaan Injil tadi, disana kita diajak untuk belajar bahwa sebetulnya hanya orang rendah hatilah yang memiliki kekuatan, memiliki keberanian untuk mengampuni. Sesuatu yang tambaknya mudah, ngomong soal pengampunan. Tapi kalau kita sudah ngomong soal pengampunan, dalam kenyataan seringkali tidak mudah. Minta ampun, minta maaf saja sudah bukan hal yang gampang. Ada gengsi disana. Mengampuni, itu lebih jauh lagi sangat membutuhkan kerendahan hati. Karena banyak orang menjadi tidak mampu mengampuni ketika dia menyadari, wah saya ini yang benar loh. Untuk apa saya mengampuni, memaafkan yang lain. Maka betul bahwa pengampunan, entah itu minta maaf, minta ampun, memberikan maaf, memberikan pengampunan, sungguh membutuhkan kerendahan hati. Orang yang sombong merasa dirinya paling benar. Orang yang sombong merasa dirinya paling baik dibandingkan dengan orang lain. Sehingga akhirnya kesombongan ini membuat dia tidak bisa mengampuni, memaafkan dengan tulus hati. Sebetulnya saudara sekalian berkaitan dengan kesombongan ini ada sesuatu yang aneh kalau ngomong soal pengampunan. Yaitu bahwa ketika orang yang sombong ini bisa jadi diri kita, itu melakukan kesalahan, kita merasa adalah hakku untuk dimaafkan, adalah hakku untuk diampuni. Bukan hanya kepada orang lain termasuk kepada Allah. Kalau saya salah, ya memang hak saya untuk diampuni kok. Tetapi sebaliknya ketika berhadapan dengan orang lain yang melakukan kesalahan, kita merasa berhak untuk tidak mengampuni. Dan dia tidak punya hak untuk diampuni, dimaafkan. Menjadi semakin sombong lagi sebetulnya. Kalau tentang diriku, ya ini hakku diampuni, untuk dimaafkan. Tapi kalau berkaitan dengan orang lain, oh itu kamu tidak punya hak itu untuk dimaafkan. Kamu tidak punya hak meminta aku mengampuni, memaafkan kamu. Maka sungguh kesombongan itu sebetulnya membuat kita semakin tidak mampu mengampuni. Sebetulnya juga hanya orang rendah hatilah yang berani mengampuni dengan sungguh-sungguh. Karena dia menyadari bahwa dirinya juga punya kesalahan. Ketika orang menjadi sombong, dia merasa dirinya baik, dia merasa dirinya benar. Saya tidak bisa jadi, saya tidak merasa butuh pengampunan. Oleh sebab itu saya juga tidak akan mengampuni orang lain. Di dalam budaya kita, minta maaf itu sesuatu yang seringkali tidak mudah. Minta maaf, dalam tanda kutip seringkali dipandang sebagai aib. Karena mengakui kesalahan. Tapi bukankah mengakui bahwa saya salah, itu adalah langkah awal modal kita untuk mohon pengampunan. Bagaimana kita bisa minta pengampunan, bagaimana kita bisa meminta maaf dengan tulus, kalau kita tidak menyadari kesalahan kita. Pada bagian akhir bacaan Injil tadi dikatakan, Demikianlah Bapakku yang diserga akan berbuat terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Artinya yang disini yang disebut, yang dimaksud Yesus adalah pengampunan yang tulus. Bukan hanya sekedar bahasa basi. Karena seringkali kita juga berbahasa basi. Maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, saya selalu ingat bagaimana tradisi kita kalau lebaran, saya biasa berkeliling, apalagi di awali ketika saya digombong, datang kepada tokoh-tokoh masyarakat, lalu saya akan mengatakan, ngaturakan Sugeriadi, sedaya lepat nyewun pangampunan. Ya maaf ya, saya ketemu dengan pak pejabat ini kan hanya setahun sekali pasalaman itu tadi. Sedaya lepat nyewun pangampunan, saya juga bingung. Lepat ngkampundi. Tapi nyatanya harus ngomong begitu. Sehingga akhirnya ketulusan hati, segenap hati ini enggak tercapai. Ya mau bahasa basi tok. Sehingga penting aku jalukah pun. Apa salahku? Ya sembuh. Pancen kududu deh kayu kue. Ini kan menjadi repot sekali. Permintaan maaf yang tulus adalah ketika kita menyadari kesalahan kita, dan kita sungguh minta maaf atas kesalahan itu. Bukan sekedar bahasa basi. Sebaliknya pemberian maaf yang tulus pun juga mengandekan kita sampai ke dalam hati kita. Bukan saya sudah saya memaafkan kamu. Tapi di belakang itu kita masih ngomel, masih macam-macam. Yang dikehendaki adalah mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Butuh keberanian dan kemauan yang kuat. Serta kerendahan hati yang sungguh-sungguh. Untuk bisa minta maaf, ataupun juga memberikan maaf. Untuk minta ampun, ataupun juga memberikan pengampunan. Jadi selama kita masih memiliki kesombongan dalam diri kita, itu hal-hal semacam itu, pengampunan, pemaafan, tidak akan pernah terjadi. Seandainya terjadi pun, tidak dengan segenap hati, tidak dengan ketulusan. Oleh sebab itu saudara sekalian, kita mesti belajar banyak dari Yesus. Bagaimana dia memberikan pengampunan kepada orang-orang yang berdosa. Bagaimana Yesus menghadirkan dirinya sebagai orang yang rendah hati. Yang berani mengampuni orang lain. Yesus yang mahasuci. Orang jauh mengatakan, ingatase, sing mahasuci berhadapan dengan yang penuh dosa. Yang mau memberikan pengampunan. Maka mari kita berhati-hati dengan kesombongan yang ada pada diri kita. Jangan-jangan kita juga selalu berhak, merasa berhak, minta diampuni. Tapi kita tidak mau mengampuni. Dan dalam berani ekaris ini saya ingin mengajak kita semua, ini mumpung di masa berapa, sekalian masa pertobatan, ya pasti kita mohon rahmat, kerendahan hati. Supaya kita berani, kita mau, minta maaf, memaafkan, minta ampun dan mengampuni. Supaya taubat kita menjadi taubat yang nyata. Bukan hanya taubat di kamar pengakuan, tapi dalam sikap nyata kita, inilah pertobatan kita. Menyadari kelemahan kita dengan rendah hati. Lalu kita minta maaf, minta ampun. Dan dengan semangat rendah hati yang sama, kita memberikan maaf dan juga mengampuni. Mulai saja dari keluarga-keluarga kita. Pasangan hidup kita, orang tua kita, anak-anak kita. Karena bisa jadi di sana ada persoalan yang membutuhkan sungguh keberanian, kerendahan hati untuk mengampuni dan diampuni. Amin. Baiklah kita berdoa. Ya Allah, semoga kekesertaan kami dalam misteri suci ini memberi kami kehidupan, pengampunan dan perlindungan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami ini dan sepanjang segala masa.